Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube dan selamat datang di channel Mojika Enterprise Balik lagi dengan saya Cesar Jikri di konten Football Manager 2023 versi mobile Dan untuk kali ini saya akan membuat video tentang real name atau fix nama yang ada di klub Football Manager 2023 Dan ada tambahan mungkin satu konten lagi yaitu membetulkan untuk logo klub yang ada di Football Manager 2023 Nah untuk informasi video kemarin tentang review Football Manager 2023 versi mobile kemarin yang saya upload Itu kan saya upload di HP saya yang kentang Itu ternyata tidak begitu support dan saya sekarang sudah upgrade ke HP yang satunya lagi Yang agak naik, agak bagusan dikit Jadi semoga tidak ada gangguan Dan kita akan lihat new game terlebih dahulu Kenapa saya akan melakukan fix real name Kenapa saya akan melakukan fix real name Karena ada beberapa klub ternyata namanya itu tidak real Seperti di Liga Italia yang saya akan mainkan ini Nah di Liga Italia itu ada salah satu klub Napoli Dimana Napoli ini ternyata di Football Manager 2023 versi mobile Tidak real name Nah kita akan lihat disini ada Partenope nih sebelah kanan nih Disini ada Partenope, diatasnya ada Brianza Brianza itu Monja ya, Monja Di bawahnya ada Napoli Nah oke teman-teman kita akan melakukan sebuah tutorial bagaimana ini kita perbaiki Kita kembali ke menu utama Nah kalian harus punya dulu aplikasi yang namanya Jet Exipper Kalau teman-teman tidak punya saya mungkin akan taruh di kolom deskripsi untuk link download Jet Exipper nya Karena apa? Karena akan ada file yang akan kita ekstrak Nah teman-teman harus download dulu Ini ya apa namanya Change.txt Terus juga logos Nah ini fastpack mungkin akan di video selanjutnya mungkin yang fastpack ini ya Untuk yang sekarang mungkin kita akan tutorial untuk real name fix Change.txt Dan logo spek youtube Mojika Enterprise Yang pertama Kita akan ekstrak dulu real name fix Change.txt ke folder internal Nah ini catatan ya teman-teman Bedanya Football Manager 2023 Dan versi kemarin Untuk penempatan folder Kalau kemarin itu kita menempatkan foldernya masuk ke dokumen Lalu ada disana folder FM 2023 Nah untuk versi 2023 sekarang itu berbeda Nah untuk yang versi 2023 sekarang Itu penempatan foldernya Sesuai dengan tempat yang kita inginkan di awal ketika masuk ke in-game nya Nah teman-teman ketika masuk ke in-game Nanti akan notifikasi muncul Dimana kalian akan menempatkan folder data dari Football Manager 2023 Nah disanalah masuk Kebetulan Kebetulan ini saya memasukkan namanya di folder Datanya di folder Football Manager 2023 Ini yang saya buat ketika pas masuk ke in-game pertama tadi Lalu teman-teman masuk ke dokumen Masuk ke sport interaktif Masuk ke FM 2023 mobile Dan kalian paste disini Nah kalian paste disini Kita akan keluarkan dulu Untuk filenya kita potong Kita simpan disini aja di luar Biar enak kelihatannya Ininya dihapus dulu Biar enak aja dilihatnya ya Nah kita kembali Ke kartu SD Tempat penyimpanan tadi file saya Nah disini ada logo spek ya Ini logo-logo yang saya kumpulkan di Football Manager 2022 Dan saya gunakan di Football Manager 2023 Sepertinya masih berhasil dan secara logika sih berhasil Kita akan coba ya Kita akan coba create new folder dulu Karena folder ininya gak ada ya Folder apa namanya Picturenya Picture Eh graphic sorry Folder graphicnya gak ada Kita akan buat terlebih dahulu Folder graphicnya Oke sudah ada disini ya logo spek Tapi kita akan buat dulu Sebuah folder Yang namanya Graphic Graphics Nah seperti ini ya Nah ini folder yang ada disini Picture Kita potong Kita masukkan ke folder graphic Oke sudah selesai Ininya hapus Oke Semua Foldernya sudah aman Sudah pada tempatnya Selanjutnya Step selanjutnya Kita masuk kembali ke FM 2023 Nah disini kita akan Reload Kita masuk ke setting Masuk ke view Masuk ke user interface Dan di bawah ada reload skin Kita reload skin Folder yang sudah kita inputkan Nah sudah ya Kita akan cek di karir Dan kita lihat Liga Itali Yang tadinya Partenope Dan apa Brienja Tadi kalau gak salah Yang harusnya Monja Kita akan lihat Sekarang apakah sudah berubah Atau belum Nah teman-teman Sudah selesai ya Disini Clubnya Napoli Terus juga ada Monja Mana Monja Monja Oh tuh di atas Nah ini Monja ya Nah Monja dan Napoli Sudah selesai Berarti TXT Change Dan juga logo club Logo clubnya sudah ya Kita akan cek Kalau di Liga B Belum Ada masih beberapa Yang sudah ada juga Yang belum ya Oke teman-teman Sementara itu dulu Sementara itu dulu Kita akan lanjutkan Untuk face packnya Di video selanjutnya Nah teman-teman Untuk Kalau misalkan Kalau misalkan Belum berhasil Untuk Tadi Real name nya Kalian close dulu Football Manager 2023 nya Kalian close dulu Kalian Apa namanya Force out dulu Lalu selanjutnya Kalian masuk lagi Ke in game Kalian cek Apakah sudah berhasil Atau belum Itu saja Kalau misalkan Ada yang mau ditanyakan Silahkan di kolom komentar Jangan lupa Like Subscribe Comment Di Youtube saya Dan Bantu support Channel saya Untuk 3000 subscriber Dan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax